Bentrok para pendekar jilid sepuluh. Sungai besar mengalir ke timur. Hanya dalam sekejap, mentari sudah menghilang di ufuk barat, kegelapan menyelimuti seluruh jagad raya, sinar bintang tiada, rembulan belum menongol dari peraduannya. Dalam kegelapan, bayangan angin dan lok liu mirip sukma gentayangan yang muncul dari neraka. Wajah nan pucat dingin, demikian pula sorot metu yang berkilau di kegelapan kelihatan seperti lem terasetan yang menggiriskan. Padahal pedang pendek di tangan mereka memancarkan cahaya yang kemilau gemilang seperti dialiri listrik tegangan tinggi. Pentung kayu sepanjang satu tombak dua kaki di tangan siau capet long melintang datang, tangan kanan dan kiri berjarak enam kaki. Demikian pula jarak antara angin lok liu kira-kira lima enam kaki. Serempak suara pedang pendek di tangan mereka melesat bersama, ibarat dua naga yang saling membelit, seperti dua jalur kilat menyambar, begitu berkelebat yang diserang adalah bagian mematikan, di bawah tepatnya di belakang sepasang telinga siau capet long. Kecepatan serangan pedang ini susah diukur hanya dengan perkiraan belaka. Siau capet long tidak berkelit, tidak mundur, badannya malah menubruk maju ke depan, pentung panjang di tangannya menyapu miring mengincar tulang rusuk kedua lawannya. Jurus pertama, kedua pihak sama-sama melancarkan jurus pertama. Jurus pertama siau capet long menyerang sebagai pertahanan, jurus mematikan dalam merebut kesempatan untuk bertahan hidup. Tering, dua pedang pendek saling bentur, karena serangan dilancarkan di udara, benturan itu pun menimbulkan gemanya ring, sementara dua pedang berputar arah, mirip bayangan bergerak mengikuti bentuknya. Di mana siau capet long maju mundur, pedang yang dua itu tetap berada di belakangnya, sementara musuh berada di depan, berarti dirinya disergap dari dua sisi yang berlawanan. Betapa sengit dan begitu berbahaya babak yang menentukan kali ini, sungguh merupakan pengalaman hidup yang belum pernah terjadi bagi siau capet long. Posisinya jelas menghadapi dua serangan mematikan dari dua arah berlawanan, sementara serangan balasannya sendiri belum mencapai sasaran, hanya sekejap bukan mustahil dirinya mampus dengan badan ditembus dua batang pedang yang tajam luar biasa. Pada detik-detik yang menentukan itulah, entah daya apa yang memancar dari gerakan siau capet long, mendadak tubuhnya melejit mumbul ke atas terus berjumpalitan mundur sejauh empat tombak, waktu badannya melorot turun, dirinya sudah berada dekat kaki tembok, untuk mundur lagi jelas tidak mungkin. Waktu kedua kakinya berpijak di tanah, kedua pedang pendek lawan sudah mengejar tiba pula. Pentung di tangan siau capet long diangkat lurus ke atas menyongsong datangnya sinar pedang, ia sudah mengincar dan memperhitungkan dengan amat tepat dan persis. Tep, tahu-tahu kedua batang pedang menancap di pentung persis di pinggir tangannya. Inilah jurus ketiga dari angin dan lok liu. Pedang menancap di pentung orang, sementara siau capet long masih hidup sedar bugar, berarti belum terkalahkan hang si nioh menjadi lega, menarik napas panjang dengan perasaan haru. Siapa tahu kedua pedang yang menancap di pentung ternyata mempunyai daya kekuatan yang luar biasa, pedang tembus dan menerobos lubang, tetap menusuk ke jalan darah penting di belakang mati siau capet long. Berarti jurus ketiga masih tetap berlaku. Siapapun pasti tak pernah menduga kekuatan sisa tusukan pedang masih sedemikian kuat setelah menancap di atas pentung, dan tidak tertahankan oleh kekuatan gerak pentung di tangan siau capet long. Dalam kondisi seperti itu, siau capet long jelas tak mampu mundur atau berkelit, pentung di tangan juga tak mungkin ditarik mundur, ia tak bisa balas menyerang pula, apalagi pentung terpegang di depan dada, tembok berada di belakang tunggung, depan belakang tiada jalan mundur, berarti buntu, jelas kematian sudah berada di ambang mata. Hang si Nyo sudah hampir memejamkan mata, tak tega melihat nasib rekan yang amat dipujanya ini. Siapa tahu pada detik-detik yang menentukan, terjadilah perubahan yang amat mengejutkan, perubahan yang tak pernah terduga sebelumnya. Pada detik yang teramat genting itu, mendadak siau capet long menundukan kepala, kepalanya menumbuk pentung yang dipegang di depan dada. Ser, kedua pedang tertahan kembali menyerempet di atas batok kepalanya, lalu beradu dan mengeluarkan suara tring yang nyaring. Sementara pentung di tangannya patah karena ditumbuk batok kepalanya, dua patahan pentung karena tumbukan kepala yang begitu keras, mencelat terbang meluncur ke arah Angin dan Lokliu. Betapa kuat tumbukan kepala siau capet long, bagai anak panah yang dibidikan saja, dua patahan pentung itu meluncur ke arah Angin dan Lokliu. Mimpi pun Angin dan Lokliu tidak menduga bahwa serangan sepasang pedang mereka gagal melukai musuh, patahan pentung lawan justru meluncur menyerang mereka. Tak sempat berpikir, tanpa berjanji mereka cepat membalik tubuh, meski berhasil meluputkan diri, namun benang ronce yang menghias gagang pedang mereka putus. Di tengah keremangan cuaca malam nan gelap, tampak dua bayangan orang bagai dua gumpal mega melayang terbang, melampaui tembok meluncur jauh keluar sana. Suara Angin yang rendah dingin berkumandang dari kejauhan, bagus, siau capet long, bagus, ketika suaranya sirna, bayangan mereka pun lenyap di telan kegelapan malam makin larut. Kedua batang pedang pendek yang memancarkan cahaya kemilau ditaruh melintang di atas meja. Di bawah cahaya lampu, cahaya sinar pedang lebih cemerlang dari sinar lampu yang redup. Paduan sinar lampu dan cahaya kemilau pedang menyinari lembaran undangan di pinggir meja. Titik. Khusus dipersiapkan 180 buci arak, mohon tuan hadir menikmati bersama. Arak bagus memabukkan orang, kalau tuan hadir pasti mabuk, kalau anda takut mabuk, lebih baik tak usah datang. Secawan arak berada di tangan, siau capet long mengawasi arak di tangannya, mulutnya menggumam, yakin mereka tahu kalau aku tidak takut mabuk, siapapun di antara mereka tahu. Hang si Nyo tengah menatapnya lekat, maka sekarang engka sudah mulai sinting. Begitu mengangkat cawannya, arak langsung ditenggak habis. Siau capet long berkata, aku tidak mungkin mabuk, aku tahu kondisiku sendiri, berapa banyak arak mampu aku minum. Setelah mengisi secawan lagi, ujarnya, setiap orang tentu tahu ukuran pribadinya jadi jangan suka main untung-untungan, mendadak Hang si Nyo tertawa, kurasa anging dan lo. Liu justru tahu mengukur diri sendiri, setelah tahu pihaknya kalah, segera mereka menyingkir, jelas siak ingin bicara ke persoalan lain, persoalan yang bisa memancing rasa gembira siau capet long. Mereka sudah melancarkan tiga jurus, padahal engkau baru menyerang dua jurus. Kenyataan pedang mereka sekarang berada di tanganmu, memang, ujar siau capet long tertawa, tapi kepalaku renjut, sementara mereka tidak kurang sesuatu apapun, apapun yang terjadi, mereka sudah terkalahkan, mestinya aku tahu diri, aku bukan tandingan mereka, seperti pertarungan tempoh hari, aku bukan tandingan siau ye au hau, tapi kenyataan kau telah mengalahkan mereka, ya, mungkin karena nasibku lebih baik, kembali ia menghabiskan secawan arak, lalu mengawasi undangan di atas meja, sayangnya nasib baik seseorang tidak selamanya abadi, di bawah pancaran cahaya pedang, surat undangan itu mirip undangan kematian bagi dirinya. Ada sementara orang jelas tahu dirinya bakal mati, maka dia akan mempersiapkan segala keperluan dirinya bila jiwanya melayang nanti, menyebar pemberitawan duka cita umpamanya. Kau gundah karena undangan besok itu tanya Hang Siniu. Tawar suara siau capet long, selamanya tak pernah aku gundah karena urusan yang bakal terjadi besok pagi, mendadak ia bergelap tertawa, kembali menghabiskan dua cawan arak, hari ini ada arak hari ini mabuk, kenapa peduli urusan besok pagi? Betul, hakikatnya tidak perlu khawatir, apa arti ketujuh orang itu mengawasi nama-nama yang tercantum di atas undangan itu? Siau capet long bertanya, kau kenal mereka Hang Sini mau manggut-manggut, Le Jing Hang sudah mati, meski kelihatannya amat berwibawa, padahal hatinya sudah mampus, maklum siapapun dia, kalau selama 2-30 tahun hidup enak, hidup mewah, tanpa kerja tiada usaha, betapapun gagah dan kuat jaya masa lalunya, wibawanya tentu akan kuncup dan ludas dikubur masa. Orang cacat macam Jin Siang Jin saja dia tidak mampu melawan, meski goloknya belum karatan, tapi hati dan daya pikirnya sudah berjamur, lebih parah dibanding karatan, kau pernah melihat dia bertarung tanya siau capet long? Pernah, aku juga bisa menilai, gerak dan kecepatannya sudah merosot jauh di bawah seorang ahli silat umumnya, demikian komentar Hang Siniu. Kau bisa menilainya? Kau tahu betapa cepat gerak serangannya tidak tahu, sahut Hang Siniu, aku hanya tahu kecepatan gerakannya dahulu tidak berbeda dengan kondisinya sekarang, memangnya dia bisa hidup sampai sekarang lalu ia menambahkan, bahwa Jin Siang Jin bisa bertahan hidup sampai sekarang, anggaplah suatu mujizat, ya, dia memang orang kuat, puji siau capet long. Manusia kalau kaki tangan dibuntung tiga di antara keempat kaki tangannya, masih berani bertahan hidup dan kenyataan masih malang melintang, maka dia pasti orang kuat, orang luar biasa. Sayangnya sanuberinya selalu dibayangi rasa ketakutan, maka boleh dipastikan pribadinya hakikatnya tidak sekuat penampilannya, aku yakin dia pasti amat takut mati, kau bisa melihat jalan pikirannya tanya siau capet long. Aku hanya tahu kalau seorang menganggap dirinya sebagai Jin Siang Jin, manusia di atas manusia, yakin pasti bukan manusia normal, siau capet long menghela nafas panjang, ya, aku justru kasihan pada lelaki gede yang selalu dicambuk mirip kuda itu, betapa menderita hidupnya, patut dikasihani, Hang Si Nyo juga menghela nafas, aku malah tidak pernah memikirkan nasibnya, tapi aku justru berkhawatir atas dirimu, karena kau lebih banyak memikirkan kepentingan orang lain daripada memikirkan kepentingan diri sendiri, begitulah jalan hidupku, hakikatnya tiada sesuatu kepentingan pribadiku yang perlu ku pikir. Ya, karena kau hanya seorang serigala, ujar Hang Si Nyo tertawa, sedang ho aja giok tidak lebih hanya seekor rase, rase ketemu serigala, bukankah mirip tikus berhadapan dengan kucing apakah hamuan bersaudara bukan rase tanya siau capet long. Ya, rase yang licik, licin dan jahat, demikian komentar Hang Si Nyo, begitu mencium bau bahaya, mereka akan mencawat ekor lari lebih cepat dibanding orang lain, bagaimana dengan Kim P.O. Usat yang satu ini bukan rase, dia babi, babi yang malas, suka gegares dan rakus harta, siau capet long bergelap tertawa. Menurut pendapatku, orang ini tidak perlu kau layani, ketiga rase itu justru akan mencaploknya malah, maka yang paling berbahaya jelas adalah soal Hang Si Nyo tak menyangkal, konon dia adalah macan yang suka gegares daging manusia, tulang belulangnya juga ditelannya, tapi aku tidak menguatirkan dia, kata siau capet long. Kenapa tanya Hang Si Nyo? Tawar suara siau capet long, karena aku sendiri juga bukan manusia. Boleh kau tanya kepada siapa saja, mereka pasti bilang siau capet long bukan manusia, mengawasi rona muka orang, perasaan Hang Si Nyo mendelu, hatinya seperti ditusuk sembilu. Seorang kalau sepanjang hidupnya selalu difitnah orang, maka hidupnya pasti sengsara. Dan yang paling ku kuatirkan justru bukan ketujuh orang ini, soal apa yang kau kuatirkan, siau capet long mengawasi kartu undangan, suaranya perlahan, yang ku kuatirkan adalah orang yang tidak mencantumkan namanya di undangan ini, maksudmu bukan hanya ketujuh orang itu saja yang akan berhadapan denganmu. Masih ada seorang yang bergerak di belakang layar akan menyergapmu, siau capet long tertawa lebar, Aku seekor serigala, maka selalu aku bisa mencium bahaya yang tidak mungkin bisa dicium orang lain, mimik tawanya amat aneh, selama berkenalan beberapa tahun ini, belum pernah Hang Si Nyo melihat mimik tawa seaneh itu. Siau capet long masih tertawa, seekor serigala sebelum terperangkap, selalu akan mendapat firasat jelek, Tapi dia tetap maju ke depan, umpama tahu begitu masuk perangkap jiwanya bisa melayang, dia tetap akan menerjang ke depan, karena dia sadar, dalam posisi seperti itu dirinya tidak mungkin putar balik, sebab di belakang sudah tiada jalan untuk meloloskan diri. Seorang kalau sudah kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat juang, kalau usaha bertahan hidup juga sudah tidak dipikirnya lagi, maka siapapun akan mudah membunuhnya, demikianlah gambaran kondisi siau capet long sekarang ini, dia sendiri merasa dirinya sudah tiada alasan untuk mempertahankan hidupnya, hakikatnya pukulan lahir batin yang menimpa dirinya memang teramat berat dan tragis. Bahwa dalam duel tadi dia mampu mengalahkan angin dan lok liu, karena pertarungan tadi bukan untuk mempertahankan jiwa raga sendiri, tapi usaha untuk menyelamatkan Hang Siniu. Karena dia merasa dirinya banyak berhutang terhadap Hang Siniu, umpama dirinya harus mampus seketika, hutang ini harus berusaha dibayar lunas. Sekarang setelah dia merasa hutangnya telah dibayar lunas, berarti dirinya sudah mampus sekali demi Hang Siniu. Berbeda dengan hutangnya kepada Simbi Kun, sejak dia menyaksikan Simbi Kun pergi mengikut liansi atik, maka dia merasa hutangnya sudah lunas. Sekarang dia beranggapan, Simbi Kun yang berhutang terhadap dirinya, bukan dia berhutang kepada Simbi Kun. Bahwa sekarang dia masih hidup, tapi hatinya, pikirannya sudah mati. Mati di saat dia mengawasi Simbi Kun pergi meninggalkan dirinya, ikut liansi atik. Mendadak Hang Siniu seperti berfirasat, setelah dia pergi besok, dirinya takkan bisa bertemu lagi dengannya. Karena dia sekarang sudah bertekad untuk mati, pergi menyongsong bahaya, bahwasannya dia tidak berpikir untuk pulang kembali. Mendadak si Yau Capet Long menggenggam tangannya, katanya dengan menatap tajam, kau tahu, soal apa yang terpikir dalam benaku tanpa bersuara Hang Siniu mengangguk. Tangan si Yau Capet Long menggenggam makin kencang, bola matanya dihiasi rona merah seperti ingin menangis, mestinya aku tidak berpikir demikian, aku sendiri tahu, dia adalah bini orang lain, hakikatnya tidak pantas aku, mati untuknya, dua patah kata ini tidak lepas dari mulutnya, tapi Hang Siniu tahu apa yang ingin dia katakan. Gemetar tangan si Yau Capet Long yang menggenggam tangannya, aku tahu, aku harus melupakan dia, supaya bisa hidup dengan wajar, aku belum tua, masih punya masa depan, paling tidak ada kau yang mendampingiku, Hang Siniu menggigit bibir, sekuatnya ia mengendalikan perasaan, dia tahu si Yau Capet Long sudah mabuk, matanya mendelong lurus, kalau tidak mabuk, tak mungkin dihadapannya dia melontarkan isi hatinya. Lebih jauh si Yau Capet Long berkata, persoalan apapun aku tahu, duduk perkara apapun aku mengerti, tapi aku justru tak mampu, tak mampu melakukan tugas yang harus kulakukan, maka tak usah kau menyalahkan diri sendiri, jangan memaksakan dirimu, bujuk Hang Siniu. Tapi aku, kalau segala persoalan kau tahu, tentu kau maklum, tiada persoalan di dunia ini yang boleh dipaksakan, hanya perasaan saja yang tidak dipaksakan oleh siapapun, si Yau Capet Long menundukan kepala, aku, aku mengharap kau memaafkan aku, tentu aku memaafkanmu, seru Hang Siniu, kapan aku pernah menyalahkan engkau, si Yau Capet Long tidak bicara lagi, kepalanya tetap menunduk dalam. Tiba-tiba Hang Siniu merasa punggung tangannya dihiasi, sebutir air kemilaunan dingin. Itulah air mata si Yau Capet Long, ada kalanya si Yau Capet Long juga mengucurkan air mata. Sebutir air mata, bagi Hang Siniu laksana sebatang jarum yang menusuk hulu hatinya, tapi juga ibarat sebutir mutiara yang paling bernilai di dunia ini. Ingin rasanya Hang Siniu menyimpan titik air mata yang dinilainya tak terbandingkan oleh benda paling mahal sekalipun, sayang air mata itu akhirnya menetes dan lenyap meresap di kulit daging Hang Siniu. Entah berapa lama kemudian, Si Yau Capet Long menggumam, kau sendiri sering bilang, bahwa kau bukan perempuan sembelarang perempuan, Hang Siniu mengangguk sambil menggigit bibir. Tapi kau salah, desis Si Yau Capet Long. Aku salah tanya Hang Siniu. Kau memang perempuan tulen, malah perempuan agung, perempuan yang punya pambek, perempuan yang punya pribadi mahasuci, aku berani tanggung, tiada perempuan di dunia ini yang lebih agung dibanding, dirimu, suaranya makin lirih, kepalanya juga menunduk makin turun, akhirnya jatuh di punggung tangan Hang Siniu. Punggung tangan Hang Siniu sebagai bantal, dia tidur pula sekali. Hang Siniu tidak bergerak, tidak berani bergerak. Meski kepala Si Yau Capet Long makin terasa berat, lengan tangannya tertindih makin kejang, tapi ia tidak berani bergeming. Secara terbuka, umum tahu Hang Siniu adalah perempuan yang punya watak seperti angin, perempuan yang berwatak membara. Tapi tiada orang tahu, perempuan manapun di dunia ini, derita apapun yang tidak bisa dihadapi perempuan, Hang Siniu telah meresapinya dengan tabah. Dia tahu dan mengakui apa yang diucapkan Si Yau Capet Long memang benar, mulut bicara dengar di hati, entah bagaimana perasaan hatinya. Entah manis, kecut, atau pahit teletir, dia tahu Si Yau Capet Long mengenal dirinya, seperti dirinya mengenal Si Yau Capet Long. Tapi perasaannya terhadap dirinya, jelas berbeda dengan perasaan hatinya terhadap pujaannya ini. Disinilah letak derita paling besar bagi kehidupan manusia, derita apa boleh buat. Tapi ia terima dan mempertahankan hampir 10 tahun lamanya, sepanjang dirinya bertahan hidup, derita itu akan terus diresapinya. Satu hari ia hidup, satu hari ia sengsara, setahun ia hidup, ia harus bertahan setahun lamanya, ia terus bertahan hingga ajal. Hang Siniu tidak tahu berapa lama ia harus bertahan, tak tahu sampai kapan ia bisa bertahan hidup. Ia hanya tahu sekarang ia pantang mati, malah harus terus hidup, sebab ia harus berusaha mencari akal supaya Si Yau Capet Long tetap hidup. Hidupnya adalah demi Si Yau Capet Long, dia rela mati, rela berkorban demi Si Yau Capet Long. Lilinnya lah hingga pangkalnya, air mati juga belum kering, lengan Hang Siniu sudah terasa kaku kesemutan, namun ia tidak bergerak. Hatinya kecut, tubuhnya pun kaku, sedih lagi lelah. Dalam kondisi seperti ini, ia ingin sampai mabuk, ingin tidur barang sejenak, tapi ia tahu dirinya tidak boleh mabuk, tidak boleh tidur. Dia harus berjaga melindungi Si Yau Capet Long hingga Fajar meningsing, menjaganya sampai dia pergi. Tiba-tiba Lilin padam, cahaya Lilin makin redup, lalu menjadi gelap bulita. Kini ia tidak bisa melihat keadaan Si Yau Capet Long. Di tengah gelap dan sunyi sepi, meski dirinya penat dan sedih, kondisinya justru bertambah segar bugar. Mendadak banyak persoalan berkecambuk dalam hatinya. Satu per satu persoalan terlintas di benaknya, lalu satu per satu ia beri jawab pula. Pertama ia bertanya pada diri sendiri, orang macam apakah Ho Aja Giyok? Jelas Ho Aja Giyok adalah seorang yang berpenampilan tenang, namun licik dan licin, orang lihai yang cukup menakutkan. Orang selihai dia, dengan cerih payah akhirnya berhasil menggondol pergi Simbi Kun, bagaimana mungkin bisa membiarkan kusir kereta menolongnya pergi? Hal ini jelas tak mungkin terjadi. Mungkinkah Ho Aja Giyok mengaturnya demikian? Sengaja memberi peluang kepada kusir kereta untuk menolong Simbi Kun. Penjelasan ini rada masuk akal, dalam kondisi seperti sekarang, penjelasan ini paling masuk akal. Kenapa Ho Aja Giyok berbuat demikian? Dengan akal musliat, jerih payah berhasil mendapatkan Simbi Kun, kenapa sengaja membiarkan orang menolongnya sebab apa dia menyuruh kusir kereta itu membawa Simbi Kun pergi ke Bukasan Ceng, lalu apa maksud tujuannya sebab ia tahu Lian Siapik bakal pulang ke tempat itu, sengaja ia mengatur pertemuan Simbi Kun dengan Lian Siapik, supaya Simbi Kun tahu dan melihat, kini suaminya telah berubah Rudin dan Estapa, kenapa Hang Si Mio bertanya pula kepada dirinya sendiri? Sebab dia tahu Simbi Kun adalah perempuan bijak yang lemah, bila melihat kondisi Lian Siapik begitu mengenaskan lantaran dirinya, hatinya pasti luluhantak. Untuk membangkitkan semangat hidup suaminya, ia pasti akan berusaha dan rela berkorban segalanya. Apalagi kesannya terhadap Siau Capit Long sekarang teramat jelek, tapi manusia sepintar Ho Aja Giyok, pasti takkan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan diri pribadi. Lalu keuntungan apa yang akan dia peroleh tiada keuntungan? Penjelasannya ialah seluruh rencana kejadian ini pasti bukan Ho Aja Giyok yang mengaturnya, di belakang layar pasti ada seorang pengendali yang menjadi dalam semua peristiwa ini. Manusia macam apa di dunia ini yang mampu mengendalikan Ho Aja Giyok? Orang yang membuat Ho Aja Giyok tunduk dan menerima perintahnya tokoh yang satu ini jelas lebih tabah, lebih lihai dan lebih menakutkan, mungkinkah tokoh yang menggantikan posisi Siau Ye A.W.H.O. yang sudah mati itu? Atau mungkin orang yang selalu mengirim uang sebanyak itu di bank untuk Siau Capit Long? Ya, pasti dia, Ho Aja Giyok pasti salah satu anak buahnya, maka Ho Aja Giyok tidak pernah memperhatikan harta karun yang katanya sudah berada di tangan Siau Capit Long. Karena hanya dia yang tahu bahwasannya harta karun itu tidak pernah ada, kenapa orang ini berbuat demikian? Karena ia ingin menjebak dan mencelakai Siau Capit Long, supaya orang banyak memusuhinya, demikian pula supaya Simbi kun membencinya, jelas Ho Aja Giyok sudah tahu kalau bukasan ceng belakangan ini sudah menjadi milik Siau Capit Long, juga sudah dalam perhitungannya, bila Simbi kun tahu akan hal ini, betapa hatinya takkan sedih, takkan marah, tapi kalau dia sudah tahu Lian Siapik menjual bukasan ceng, dari mana ia bisa memastikan Lian Siapik bakal dan pasti bertemu dengan Simbi kun? Dan apakah tidak mungkin Lian Siapik sendiri yang telah mengaturnya setelah persoalan ini berkembang sampai kondisi ini? Satu-satunya orang yang akan memungut keuntungan, siapa lagi kalau bukan Lian Siapik, kecuali Lian Siapik, tiada orang tahu keberadaan Siau Capit Long di tempat ini. Lalu bagaimana mungkin kartu undangan itu dikirim ke sini? Mungkinkah seluruh rencana kerja ini diatur dan direncanakan oleh Lian Siapik? Berarti dialah tokoh di belakang layar yang menggantikan posisi Siau Ye A.U.H.U., beruntun Hang Si Niu mengajukan lima pertanyaan kepada dirinya sendiri. Lima pertanyaan yang tidak terjawab. Bukan karena tidak mampu menjawab, tapi karena ia sendiri tidak percaya akan jawabannya sendiri. Bahwa Lian Siapik benar adalah tokoh itu. Begitu membayangkan kemungkinannya, sekujur badan Hang Si Niu menjadi basah oleh keringat dingin. Kalau duduk persoalan betul sesuai kenyataan, betul-betul amat menakutkan. Hang Si Niu menghlas napas dari mulut, ia sadar sekarang perlu minum arak. Dalam kondisinya sekarang, jelas ia takkan kuat bertahan lama kalau tidak ditunjang kekuatan arak yang pasti merangsang syarafnya. Supaya tidak membuat berisik, ia tidak berani menuang arak ke cawan, tapi poci langsung ia angkat terus diangsurkan ke mulut serta ditenggaknya sisa arak seluruhnya. Setelah poci arak ditaruh lagi di meja, perlahan ia mengendurkan badan, pelan-pelan menyendarkan kepala di sandaran kursi. Keadaan gelap pekat di luar jendela, angin menghembus kencang, daun pohon bergoyang gontai seperti menari. Dalam suasana yang hening, dengan penuh perhatian ia perhatikan beruna pasio capek telau yang perlahan, panjang dan tenang. Perasaan hatinya menjadi ikut tenang dan tenteram, setenang tabir malam yang menyelimuti jagad raya. Akhirnya ia pun tertidur pulas. Senyenyak apapun manusia tidur, akan datang saatnya sulman. Hang si Nyo terjaga kaget dari pulasnya, cahaya mentari yang menguning menyorot di jendela. Perlahan ia menarik napas panjang, pelan-pelan mengangkat tangan untuk mengucek mata. Mendadak perasaannya seperti tenggelam, mengendap turun ke bawah menyentuh kaki, perasaannya seperti terjeblos ke dalam jurang yang dalam. Xiao Capit Long yang selama tidur dengan punggung tangannya sebagai bantal kini sudah tiada. Apakah dia pergi begitu saja Hang si Nyo berjingkrak berdiri, ingin berteriak, ingin mengudak dan mencarinya. Untung ia sempat melirik kebalik halaman belakang undangan yang tergeletak di meja, tergores beberapa huruf yang belum kering seluruhnya, huruf-huruf yang ditulis dengan sumpit dan kuah bakmi sebagai tinta, tulisannya samar dan gayanya kacau, namun jelas bisa dibaca, aku pergi. Aku yakin tanganmu tentu kesemutan, tapi begitu kau terjaga bangun, yakin tanganmu sudah tidak kesemutan lagi. Orang yang mereka kehendaki hanya aku seorang, kau tak usah ikut dan tak perlu pergi. Umpama selanjutnya kau takkan bertemu lagi dengan aku, berita tentang diriku yakin akan segera kau dengar dari berita yang tersiar luas. Tulisan yang samar makin buram karena dibasai butiran air mata. Hang Sinyo Gegetun, gemas lagi penasaran. Kenapa dalam detik-detik yang genting tadi dirinya bisa jatuh pulas? Dengan sengit ia raih poci arak, lalu dibantinya dengan keras. Rasanya ia pun hancur berkeping seperti pecahan poci arak. Karena sedikit keributan ini, seorang beranjak masuk dengan langkah pelan dan lirih, dengan kaget dan mendelong mengawasi Hang Sinyo. Mendadak Hang Sinyo memburu ke sana serta merenggut bajunya, suaranya meraung keras, mana siya ucengcu kalian sudah, sudah pergi, sahutnya gemetar. Dia adalah kacung tua perkampungan yang bernama lohek, si hitam, kini selebar mukanya yang hitam pucat pias. Kapan dia pergi? Tanya Hang Sinyo. Begitu terang tanah dia berangkat, di luar datang sebuah kereta menjemputnya, kereta macam apa aku, aku tidak melihat jelas, plak, belum habis orang bicara, Hang Sinyo menggampar mukanya dengan keras, kenapa tidak kau periksa, kenapa tidak kau lihat jelas, tamparannya amat keras, tapi lohek seperti tidak merasa sakit. Saking takut dan kagetnya, ia berdiri menjubelek di tempat. Untung Hang Sinyo segera mendorongnya mundur, terus berlari keluar. Muka lohek seketika menyeringai sinis lagi sadis. Ia tahu Hang Sinyo pasti takkan bisa menemukan siya ucapit long. Kereta kuda yang menjemputnya dicongklang ke arah timur, terus menuju ke dermaga, siya ucapit long turun dari kereta lalu naik kapal. Hanya begitu keterangan yang diperoleh Hang Sinyo. Kereta kuda macam apa? Kapal jenis apa dan berapa besarnya? Dermaga mana yang dimaksud? Bahwasannya ia tidak tahu, ia hanya tahu bagaimanapun dengan care apapun, harus mencari dan menemukan siya ucapit long. Sekarang kalau ia bisa memberi tahu tentang persoalan dan jawaban yang semalam ia analisa kepada siya ucapit long, pasti dan yakin dapat menumbuhkan semangat hidup dan membakar watak juangnya. Tak peduli apakah lian siapik yang menjadi biang semua intrik dan muslihat ini, dia pasti dapat berusaha memperoleh jawabannya, ya, harus dapat menemukan jawabannya. Untuk bisa mencari jawabannya, dia harus bertahan hidup. Mungkin care itulah satu-satunya kekuatan yang dapat mendukung dirinya untuk terus hidup, atau sebaliknya tidak akan mampus, sebab hakikatnya dia sudah tidak memikirkan hidup lagi, tiada harapan dan keberanian untuk bertahan hidup. Kalau siya ucapit long mati, apakah penpin masih bisa juga bertahan hidup? Apakah simbi kun juga masih bisa tetap hidup? Demikian pula dirinya, apakah pantas mempertahankan hidup? Jawabannya hampir mutlak, tidak bisa. Mati. Kalau siya ucapit long mati, dapat dipastikan kawan-kawannya juga akan mati. Hang si Nyo tidak takut mati, tapi kalau semua orang mati begitu saja, dirinya akan mati penasaran. Mati bukan merupakan beban bagi dirinya, tapi kalau mati secara konyol, mati ini sungguh penasaran. Begitulah wataknya, demi memperjuangan hak dan kewajiban hidup, umpama harus mati seribu, selaksa kalib tidak akan pernah membuatnya jerah hari masih pagi, musim rontok sudah menjelang lama. Daun kuning berhamburan dihembus angin berserakan, terasakan oleh Hang si Nyo seperti banyak orang menghela nafas, simpat di atas nasibnya ini. Di tempatnya berdiri ia tidak melihat bayangan kereta, bekas roda di jalan raya. Tanah di jalan raya kering kerontang, umpama kereta kuda baru saja lewat di sini, bekasnya sudah hilang terhembus angin kencang. Angin musim rontok mulai terasa dingin, pekohonan di hutan bergontai dengan alunan lembut dihembus angin, rasa dingin timbul dari alas kakinya. Seorang diri, sebatang kara ia diterpa angin kencang dengan daun-daun kering yang berjatuhan di bawah, hati membeku, rasanya ingin berseduh sedan. Tapi ia masih sadar, apa gunanya menangis? Kenapa harus sedih? Umpama menangis sesambatan, siapa yang akan mendengar? Siau Capitlong. Kenapa kau minggat secara diam-diam? Kenapa pergi naik kereta? Kalau dia naik kuda atau jalan kaki, lebih mudah ia mencari jejaknya dari orang-orang di jalan raya. Sebab Siau Capitlong orang yang selalu menjadi perhatian orang banyak. Kalau duduk dalam kereta, orang tidak melihatnya, jelas takkan ada yang memperhatikan dirinya, memangnya siapa mau memperhatikan sebuah kereta yang lewat di jalan raya? Apalagi bagaimana bentuk, besar kecil, warna apa, ditarik berapa kuda, dirinya tidak tahu. Yang ia tahu sekarang hanya sebuah kapal, kapal selalu berlabuh di pinggir sungai. Pelabuhan di sini berada di tenggara kota. Dengan mengertak gigi, menghapus rasa sedih, memompas semangat, segera ia berlari kencang ke tenggara, satu-satunya harapan yang bisa ditempuhnya sekarang, kalau tidak bisa menemukan Siau Capitlong, maka jalan yang ditempuhnya ini adalah jalan kematian baginya. Air sungai besar itu mengalir ke arah timur. Betapa banyak kapal besar kecil hilir mudik di sungai besar itu, siapa tahu Siau Capitlong naik perahu yang mana. Umpama sudah sampai di tempat tujuan sana, memangnya apa yang bisa ia lakukan. Yang pasti Hang Sinyo berjalan cepat seperti di buru setan, ingin rasanya tumbuh sayap dapat terbang ke tempat tujuan, tapi makin jauh ia berjalan, makin lama ia menempuh perjalanan, perasaannya makin resah, hatinya seperti tendalam ke dasar air. Mentari sudah terbit di ufuk timur, cahayanya nan gemilang menerangi jagad raya. Ditimpa cahaya matahari, wajah Hang Sinyo seperti menyala, padahal hatinya mendeluh seperti diselimuti mega mendung, betapapun benderang sinar mentari, hatinya tetap resah, perasaannya terus mendeluh. Makin jauh langkahnya makin lambat, hampir tak berani meneruskan langkahnya, bahwasannya ia tidak yakin berhasil. Saat itu ia beranjak di jalan raya yang mulai ramai, warung makan dan kedai minum sudah mulai menggelar dagangannya menyambut tamu-tamu yang siap berangkat kerja, entah warung nasi, warung bakso, kedai tau atau kios arak. Ya, minum tiga cawan arak tentu dapat membangkitkan semangat di pagi yang cerah ini. Masih puluhan langkah lagi Hang Sinyo baru akan tiba di warung atau kedai itu, puluhan pasang netu semuanya melotot mengawasi kedatangannya. Hang Sinyo memang perempuan yang paling sering diperhatikan orang, kalau ada orang mau mencari jejaknya, siapa saja pasti akan mudah menemukan dirinya. Orang yang biasa menarik perhatian halayak di dunia ini tidak banyak, bukan hanya Siao Capitlao dan Hang Sinyo saja, tapi kedua orang ini memang paling sering diperhatikan orang. Paling tidak masih ada dua orang, apalagi kalau kedua orang ini berjalan bersama, mereka adalah Lian Siapik dan Simbikun. Seorang nyonya cantik yang mampu menggetarkan hati lelaki, berjalan bersama laki-laki dekil, pemabukan lagi. Siapapun dia pasti akan menoleh mengawasi mereka. Kalau Lian Siapik betul adalah si dia seperti yang diduganya, bukankah pagi hari ini juga pasti ke pelabuhan naik kapal itu? Kalau dapat menemukan Lian Siapik dan Simbikun, bukankah sekaligus bisa menemukan jejak Siao Capitlao? Tolong! Bercahaya Bola Maca Hang Sinyo Sepasang Maca Hang Sinyo secara umum sering menarik perhatian banyak lelaki, apalagi saat itu sedang menyala, siapapun yang melihatnya pasti tertarik dan terpesona. Di ujung gang sana ada sebuah pohon besar, dua pemuda menyoreng pedang berdiri santai di bawah pohon, bola mati mereka melotot bundar mengawasi kedatangan Hang Sinyo, arak di cawan yang mereka pegang sampai tumpah tanpa mereka sadari. Pemuda yang berdiri di kiri sepertinya lebih tabah, lebih pengalaman, waktu Hang Sinyo datang menghampiri, ia berdiri menyambut. Hai, Hang Sinyo menyapa lebih dulu. Kedua pemuda itu kaget dan gelagapan, yang berdiri segera melangkah maju, katanya sambil tersenyum lebar, aku bernama Hao Wuing, dia bernama Tohlin Nona siapa namamu dengan tersenyum mekar. Hang Sinyo mendekat, tidak menjawab pertanyaan malah balas bertanya, kelihatannya kalian adalah pegawai Piao Kiok ya, aku pegawai Piao Kiok, Sahut Hao Wuing, dia bukan, sudah berapa lama kalian berkelana di Kang Ong? tanya Hang Sinyo. Sudah lama, Sahut Hao Wuing, dia belum pernah, kalian pernah mendengar seorang yang bernama Hang Sinyo tentu pernah mendengar, dia, aku juga pernah mendengar, Tohlin segera menimrung, konon dia adalah, adalah, adalah apa tanya Hang Sinyo? Merah jengah muka Tohlin, katanya Gapak, adalah seorang perempuan, perempuan elok, malah, kabarnya amat galak, selah Hao Wuing, kabarnya para pendekar gagah di Kang Ong, bila bertemu dia pasti sakit kepala, Hang Sinyo tertawa, sekarang kepala kalian sakit tidak, kedua pemuda ini tampak kaget, dengan terbeliak mengawasinya, ternyata nyali Hao Wuing lebih besar, katanya dengan suara gemetar, jadi kau adalah Hang Sinyo 100% betul, ujar Hang Sinyo. Aku adalah siluman perempuan yang garang dan tidak kenal aturan itu, Hao Wuing melenggong mematung, akhirnya menarik napas panjang, tapi, kurasa kau tidak mirip, tidak mirip Hang Sinyo Nyo, tidak mirip siluman perempuan, seru Hao Wuing ya, sedikit pun tidak sama, timbrung Tohlin Hang Sinyo tertawa lebar, memang dia perempuan cantik tinggi semempai, bila sedang tertawa gaya dan miniknya jelas tidak garang. Timbul rasa berani Hao Wuing, katanya memancing, Kononka suka minum arak, arak di sini lumayan, kau, Hang Sinyo tersenyum manis, memang aku ingin kalian mentraktirku minum tiga cawan, yang pasti arak yang dijual di kedai ini bukan kualitas yang patut diminum Hang Sinyo, tapi arak tetap arak. Sekaligus Hang Sinyo menghabiskan tiga cawan, bola matanya langsung bersinar. Di pinggir sana terikat dua ekor kuda, Hang Sinyo bertanya, kalian menunggang kuda itu betul, ucap Hao Wuing, bila ingin ikut, kau boleh sekuda denganku, kau tahu aku hendak kemana terserah kau, kemanapun tak jadi soal, sahut Hao Wuing kalian tidak punya tugas lain, tanya Hang Sinyo. Tidak ada, sahut Hao Wuing kalau dia, aku bebas, seru Tohlin, kemanapun jadi, Hang Sinyo berjingkrak berdiri, serunya, baiklah, segera berangkat, Hao Wuing melenggong, tanyanya, berangkat? Kemana mencari dua orang, sahut Hang Sinyo. Loh, seru Hao Wuing, minum belum mabuk, kenapa pergi yang penting mencari orang, di jalan kita minum lagi, seru Hang Sinyo. Setelah kutemukan kedua orang itu, terserah kau kuat minum berapa banyak akan kuiringi sampai mabuk, baiklah, teriak Hao Wuing sambil berdiri, bicara soal mencari orang akulah pakarnya. Orang macam apa yang kau cari, jelaskan bentuk dan umurnya, dengan mudah aku bisa temukan dia, ah, yang benar, seru Hang Sinyo, benar kau pandai mencari orang kalau tidak percaya, tanya kepada si Yau Toh Tohlin memanggut, katanya menjelaskan, matanya tajam, ingatannya juga baik, siapapun yang pernah dilihatnya sekali takkan dilupakan, Hang Sinyo tertawa lebar, dua orang yang ku cari, siapapun sekali pernah melihatnya, pasti takkan melupakannya, maksudmu kedua orang itu istimewa ya, amat istimewa, laki-laki atau perempuan laki-laki dan perempuan. Yang perempuan amat elok, lebih cantik dibandingkan 100% lebih cantik, yang laki-laki bagaimana tanya H.O. Ing mestinya yang laki-laki cakap, tapi saat ini hidupnya Rudin dan Dekil, cambang lebar tumbuh di selebar mukanya, H.O. Ing menjeleng kepala, belum pernah aku melihat kedua orang itu, sukar mencarinya, rona wajahnya sedikit berubah, pada hakikatnya ia sudah tak mampu lagi untuk tertawa. Berputar biji mata Hang Siniu, kau belum pernah melihatnya, tapi aku tahu ada seorang pasti pernah melihat mereka, siapa tanya H.O. Ing gugup. Siaw Toh, H.O. Ing menjadi legang, katanya dengan menyengir, selama ini aku seperjalanan dengan dia, kalau aku tidak pernah melihat, mana mungkin dia melihatnya, tapi dia orang jujur dan tak mungkin berbohong, ujar Hang Siniu, lalu berpaling ke arah Toh Lin dan menatap wajahnya lekat-lekat, Siaw Toh, benar begitu merah jengah wajah Toh Lin, dia memang tidak biasa berbohong, namun dia juga tidak berani bicara jujur, agaknya takut terhadap H.O. Ing dari perubahan wajahnya, dapat diketahui memang begitulah kejadiannya. H.O. Ing tidak mau kalah angin, pagi tadi, waktu kami sedang sarapan, sepertinya pernah melihat kedua orang itu, bukankah yang perempuan amat cantik, tanya Hang Siniu. H.O. Ing hanya memanggut. Bukankah kau ingin mengajaknya minum arak, desak Hang Siniu. Merah muka H.O. U. Ing, untuk menjawab pun terasa malu. Sebetulnya dia tidak bermaksud jahat, tutur Toh Lin dengan kepala menunduk, memang begitulah sifatnya, bila melihat cewek sikapnya agak, agak romantis begitu, desak Hang Siniu pula. Muka H.O. Ing makin jengah, ingin rasanya meninggalkan tempat itu. Hang Siniu menepuk bahunya, ujarnya sambil tertawa, namanya juga pemuda romantis, melihat cewek rupawan tentu timbul keinginan. H.O. Ing memandangnya sekejap, dalam hati ia merasa perempuan ini bukan saja tidak menakutkan, bahkan sangat menarik. siapapun juga bila bertemu dengan Hang Siniu, pasti akan mempunyai pikiran seperti itu. Bukan saja dia pandai memahami perasaan orang, juga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada keinginan apa-apa, cuma memandangnya agak lama, sabab Lian Hujin itu, Toh Lin Sungkan melanjutkan. Jadi kalian tahu kalau dia Lian Hujin adanya? Tanya Hang Siniu. Toh Lin manggut-manggut. Dari mana kalian tahu kalau dia Lian Hujin? Tanya Hang Siniu pula. H.O. Ing menghela nafas, melihat cewek cantik itu berjalan bersama laki-laki Rudin, dekil dan bau itu, tatapannya dirundung kesedihan, kau kira Lian Hujin digelandang oleh lelaki bau itu? Lalu ingin membantunya. Begitu dengan menyengir H.O. Ing mengangguk. Tentu kau tidak mengira, lelaki dekil kotor dan bau itu adalah Lian Siapik yang dikenal gagah ganteng, perlente dan nomor satu. Ya, sedikitpun aku tidak pernah menduganya, maka kau berpendapat rugi besar, sekarang kalau bertemu dengan mereka lagi yang membuatku malu sebetulnya bukan Lian Kong Chu, bukan dia Seru Hang Siniu. Memangnya siapa seorang yang juga suka ikut campur tangan urusan orang lain, dia suciuk bernama Cikong, oh, jadi pekma Kong Chu tanya Hang Siniu. Kelihatannya dia teman baik Lian Kong Chu, agaknya suami istri itu diajak pulang olehnya, kau dipermalukan olehnya tanya Hang Siniu. Merah muka H.O. Ing, kepalanya tertunduk. berputar bola muka Hang Siniu, mendadak berjingkrak maju, hayolah kau ikut aku, aku akan membelamu, ah, yang benar, Seru H.O. Ing, jangan lupa, aku ini siluman perempuan yang selalu membawa sial dan penyebab sakit kepala. Kau bertemu dengan ku terhitung bernasib baik, bertemu aku bagi dia akan sial tujuh turunan, bangkit semangat H.O. Ing, katanya dengan tertawa lebar, kan tadi aku bilang, kemana kau pergi, aku selalu ikut, baiklah, sebentar kau menjadi pengiringku, tanggung tiada orang berani mengusikmu, tapi kami hanya punya dua ekor kuda, kata Tuhlin tidak soal, ujar H.O. Ing, dua pengiring menunggang seekor kuda, betul, dua pengiring naik satu ekor kuda sudah jamat, terhitung nasib kita mujur, berderai tawa Hang Siniu, bisa menjadi pengiringku, sungguh besar rezeki kalian, maka mereka pun meneruskan perjalanan dengan bercanda dan berkelakar. Hang Siniu sedang rudin, uang sepeser pun tak punya, kini bisa menunggang kuda yang gagah besar, diikuti dua pengiring yang masih muda dan gagah. Itulah Hang Siniu. Selama hidup dia selalu banyak tingkah, namun semuanya dilewatinya dengan penuh kegembiraan. Betapapun rumitnya persoalan, selalu mampu dihadapinya, bahkan kadang beres dalam waktu sekejap. Menghadapi kaum lelaki pun dia mempunyai satu care khas, kecuali, Siao Kepet Long. Menghadapi pemuda yang satu ini, ia selalu mati kutu. Terima kasih.